Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel aku di seputar facebook Nah di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan dari subscriber aku yaitu Kak apakah boleh mengisi narasi di video dengan orang yang berbeda-beda Oke teman-teman narasi disini adalah suara ya teman-teman ataupun rekam suara Misalkan nih akun facebook kalian itu milik istri Lalu suami kalian ikut alih dalam mengisi suara di konten kalian ya di konten muda-muda yang di rumah Itu boleh gak sih oke teman-teman disini aku bakalan kasih tau ke kalian apakah boleh nih Dua orang memberikan narasi yang berbeda-beda ya teman-teman terkadang istrinya terkadang suaminya Itu boleh apa enggak nanti aku bakalan sepil oleh karena itu buat kalian jangan kemana-mana Simak video ini sampai habis full durasi agar kalian tidak gagal paham ya teman-teman Dan yang barusan berkunjung silahkan dukung terus channel aku ini agar aku lebih semangat lagi Untuk memberikan tips dan tutorial seputar facebook Oke kita mulai teman-teman ini sesuai dengan pengalaman aku sendiri Ya kebetulan ada beberapa waktu yang lalu aku lupa ya teman-teman Sekitar satu mingguan lebih Itu akun facebook aku Ada satu video yang narasi ataupun suara tersebut adalah suara dari suami aku ya teman-teman Padahal akun facebook aku itu akun facebook aku sendiri Yaitu di akun facebook Udayanti disitu kalian bisa lihat aja video aku yang narasinya adalah suara dari suami aku Yang ini teman-teman boleh kalian cek kalau enggak percaya disitu suami aku tersebut memberikan narasi dengan Bahasa daerah ya teman-teman ataupun bahasa banjar Kalimantan Selatan Beliau itu mengisi dengan berbahasa banjar Oke teman-teman disini aku bakalan nunjukin video suami aku ya ataupun sound dari suami aku Oke kita sekarang masuk di akun facebooknya aku sendiri Yaitu Rida Yanti ya mungkin kalian udah pada Gikuti akun facebook aku yang ini Oke lanjut kita klik profilnya di pojok kiri atas Lalu kita klik yang ada tulisannya itu video ya yang di bawah itu tulisan video Yang ini kita klik Nah lanjut kita scroll ke bawah dan lihat disini video mana sih yang narasi ataupun suara dari video tersebut menggunakan suara suami aku ya teman-teman Oke kita scroll lanjut ya karena ini videonya udah lumayan lama juga sih Nah ini teman-teman udah ketemu ya yang berjudul pak suami ngevlog di higa rumah itu menggunakan bahasa banjar ya teman-teman yang gambar daun ini coba aku klik Nah itu tadi menggunakan bahasa banjar ya teman-teman dan di bawahnya itu ternyata sudah muncul iklan Lalu disini mau aku tunggu sampai iklan akhirnya itu muncul ini aku skip ya teman-teman dan Alhamdulillah akhirnya muncul iklan di akhir video Nah itu ya teman-teman kalau gak percaya judulnya kan pak suami ngevlog di higa rumah Ini Alhamdulillah aman ya teman-teman jadi kalau kalian menggunakan suara orang lain itu boleh di akun Facebook kalian Alhamdulillah akun Facebook aku gak kenapa-napa ya teman-teman dan Alhamdulillah juga ada dolarnya Karena kan aku iklan interim sudah dimonetitasi pada saat itu suami aku membuat video yang durasi 3 menit ke atas ya teman-teman Sebelum otomatis dari beranda ngapotnya dan Alhamdulillah ada iklannya juga awalnya aku tuh takut banget ini apakah bisa apakah boleh atau enggak ya Mengisi narasi ataupun suara dengan orang yang berbeda-beda Yang awalnya adalah milik seorang wanita ya teman-teman seperti aku sendiri lalu tiba-tiba suami aku Mengapot video dengan suara suami aku sendiri dan Alhamdulillah gak ada masalah sampai sekarang Jadi kalau misalkan kalian itu para bunda-bunda lagi jenuh ya ataupun lagi malas buat konten kalian bisa suruh suami kalian Ataupun anak kalian untuk memberikan narasi di sebuah video ya teman-teman Jadi disini boleh banget kalau misalkan memang kalian itu lagi gak sempat mengisi short ataupun narasi di suatu video tersebut Seandainya kalian para bunda-bunda lagi gak enak badan Terus harus konsisten upload video kalian bisa gunakan suami kalian ataupun anak-anak kalian untuk membuat vlog ya teman-teman sehari-hari Soalnya ada juga yang nanya Kak kalau misalkan konten aku itu anak aku yang mengisi narasi ataupun mengisi suaranya apakah boleh Jadi kalau misalkan isi konten itu boleh ya teman-teman mau orang lain yang memberikan narasi tersebut Ataupun kalian lagi memvideokan orang-orang tanpa wajah kalian sendiri itu juga boleh Selagi video itu masih original ataupun kalian rekam menggunakan handphone kalian sendiri itu gak ada masalah ya teman-teman Walaupun kalian tidak menunjukkan wajah kalian Apalagi video yang tidak memiliki narasi itu juga bisa dimonetisasi Misalkan kalian males untuk rekam suara ya teman-teman jadi kalian menggunakan suara alami Walaupun suara tersebut tidak ada kebisingan hanya suara angin-angin aja itu gak ada masalah ya teman-teman Selagi merekamnya itu menggunakan handphone kalian sendiri tanpa kalian share lagi di platform yang lainnya Misalkan di aplikasi tiktok ataupun youtube ya teman-teman dengan video yang sama Disini aku garis keras bawasannya itu tidak boleh ya teman-teman Kecuali kalian tahu triknya Kalau misalkan sudah tahu triknya bisa share di aplikasi youtube, aplikasi facebook, juga aplikasi tiktok dengan video yang sama itu sebenarnya bisa Asalkan kalian tahu caranya ya teman-teman Nah kebetulan disini kan aku tuh jarang banget meng-share video yang sama di berbeda platform ya teman-teman Aku disini fokusnya kan di aplikasi youtube serta di aplikasi facebook Di aplikasi instagram ataupun aplikasi tiktok itu aku tidak fokus ya teman-teman Oleh karena itu kalau bisa kalian daripada takut kena pelanggaran lebih baik Jangan share video yang sama di platform yang berbeda Mungkin hari ini aman ya teman-teman Dalam seminggu ini kalian aman Tapi ke depannya itu bakalan bermasalah Bakalan terkena pelanggaran yaitu pelanggaran konten berulang ya teman-teman Karena kalian sudah mengulang kembali video-video tersebut Kalian aktif kembali di platform-platform yang kalian gunakan Oke teman-teman disini kurasa udah cukup jelas Aku menerangkan tentang narasi Ataupun ada orang lain yang mengisi Merekam video menggunakan suara orang lain tanpa suara kita sendiri Apakah boleh disini aku jawab boleh banget ya teman-teman Karena aku udah ada buktinya dan Alhamdulillah aman Ada iklannya ya sampai sekarang tidak ada masalah sama sekali Oke teman-teman itulah tadi Informasi yang bisa aku sampaikan Semoga bermanfaat buat kalian Yang ingin bertanya silahkan komen di bawah Insya Allah aku bakalan balas semampu aku Yang tidak terbalas aku mohon maaf ya teman-teman Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh